Selanjutnya salah satunya itu bisa memberikan ayam itu dalam kondisi tubuh yang lebih baik dan maksimal Itu adalah beberapa sedikit manfaat dari segaking Terus untuk cara pemakaian segaking itu melihat kondisi serta umur ayam tersebut Untuk usia ayam satu bulan ke atas atau yang mungkin sekitar tiga bulanan Itu bisa dicampurkan menggunakan pur cara pemakaian sore hari Dan untuk ayam di usia lima bulan ke bawah untuk cara pemenggunaan itu pastikan kondisi segaking itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi dari kandang atrp metro from atau halus community komunitas ayam lagalakbo Salah satunya saya membahas manfaat segaking untuk ayam bangkok Perlu diketahui dari segaking banyak sekali manfaat serta kandungan yang baik untuk kesehatan ayam atau pencernaan Salah satunya bisa menyeimbangkan tubuh para ayam Sebelum kita menjauh membahas lebih jauh apa saja manfaat dari segaking kita bahas salah satu kandungannya Ada sedikit salah satunya ialah mempunyai kandungan seperti protein, karbohidrat, dan glugoxa Dan yang terakhir ada thamin atau yang lebih dikenal dengan vitamin B12 ya Atau B1 Itu adalah beberapa sedikit kandungan yang ada dalam segaking ya Kita bahas manfaat dari segaking untuk ayam bangkok ya Salah satunya yang pertama ialah bisa mengisatkan tubuh ayam Itu yang ketika dalam masuk dalam taham perawatan itu bisa untuk mengisatkan ya Terus yang kedua yang salah satunya bisa menyeimbangkan atau mengidealkan tubuh ayam Itu menjadi lebih fleksibel dan maksimal sehingga dalam kondisi ayam itu lebih sempurna ya Terus yang ketikanya salah satunya itu bisa memberikan pelancaran pertanaan pada ayam Salah satunya itu kondisi pada bulu ayam itu ya Memperbaiki kondisi pada bulu ayam ya Selanjutnya salah satunya itu bisa memberikan ayam itu dalam kondisi tubuh yang lebih baik dan maksimal ya Itu adalah beberapa sedikit manfaat dari segaking ya Terus untuk cara pemakaian segaking itu melihat kondisi serta umur ayam tersebut Untuk usia ayam satu bulan ke atas atau yang mungkin ya sekitar tiga bulanan ya Itu bisa dicampurkan menggunakan pur Cara pemakaian sore hari Dan untuk ayam di usia lima bulan ke bawah untuk cara penggunaan Itu pastikan kondisi segaking itu direndam dulu menggunakan air panas atau hangat Supaya kondisi segaking itu tidak berbahaya untuk ayam ya Terus untuk ayam rawatan seperti ayam jago Itu bisa pemberian dilakukan sama sore hari Dan dicampurkan menggunakan ras merah, jagung, atau kacang hijau Itu bisa sebagai alternatif campuran pakan ya Dimana ada si kaking salah satunya bisa mengisatkan tubuh ayam Dan mengidealkan tubuh ayam menjadi lebih maksimal Seperti apa yang kita inginkan ya dalam kondisi berat badan Mungkin yang dalam puput ayam itu terlalu berat itu bisa dipasipakan Menggunakan segaking jadi kondisi berat badan ayam itu Salah satunya lemak yang ada dalam kondisi tubuh ayam tersebut itu bisa sedikitnya berkurang ya Ketika menggunakan kaking dan untuk cara pemakaian segaking itu tergantung dalam kondisi kita itu mau pemberian serta menjadikan ayam itu semaksimal seperti apa Jadi untuk pemberian itu tidak terbatas Jadi sesuai dengan kebetulan yang kita perlukan Namun dalam pemberian pakan itu satu hari cukup satu hari Itu cukup satu kali ya Yaitu sore hari Untuk cara pemberian seperti yang saya bicarakan tadi yaitu menggunakan pakan campuran perbedaan antara usia ayam yang 5 bulan bawah dan untuk ayam yang sedang dikisatkan itu berbeda ya Kalau untuk ayam yang 5 bulan kebawah itu pastikan direndam dulu menggunakan air hangat Sedangkan untuk yang sedang mengisatkan ayam itu tidak perlu ya Oke mungkin itulah sedikit penjelasan tentang mengenai manfaat sekaking untuk ayam bangkok Dan jangan ingin bertanya-tanya langsung aja komen di kolom komentar Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar runa tanakan ayam bangkok dan ikan lele Alas komunitas ayam lakak lakuk mantap